Gua Selarong guys Ini di daerah Pajangan Ini kita sudah di paling atas Tempat pangeran dipenegoro Bersama prajuritnya Lari dari kejaran Belanda Tuh sejarahnya ada tulisannya Sejarah Gua Selarong Gua Selarong merupakan markas gerilya Pangeran dipenegoro dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda Tahun 1825 sampai 1830 Itu ada Gua Putri sama Gua Kakung Di sana sebelah barat ada Gua Kakung Dan sebelah timur ada Gua Putri yang itu warna Gapura putih kuning Putih kuning itu Gua Putri Ada juga Kita dekat lagi Tapi hati-hati sini guys Karena ini air dari mana ini Air terjun Dari atas Hanya sampai sini ini Level-level ini kurang perawatan ini guys Jadi tadi ada anak kecil yang jatuh kepleset Ini saya liput lagi tadi Tapi kepotong Ini yang Gua Putri Gua Putri ini guys Pintu masuknya ini dua Apa Dua gapura pintu ini dari dalam Mau dilihat sini Nah ini Ini cuma ada segini guys Ini Nah itu Ini cukup untuk Menampung Sekitar 15 orang Nah ini kalau Di dalam sini Ini tapi ini Guanya sebenarnya Gua Batu Putih Kapur Ya banyak yang Rontok Hati-hati juga Nah batunya Batu Putih Kapur Umur sudah berapa ratusan tahun Di sini dibikin Kayak gini Tapi ke yang Gua Kakung Yang tempat persembunyian Pangeran di Bangaboro Ada garis polis len Tidak boleh masuk ke sana Mungkin disana Karena rawan Bahaya Bencana longsor atau apa Dulut Diperbolehkan Sekarang ditutup pakai polis len Oke Ini dari atas kita lihat Bawah Tuh Seperti itu Ngalir Dari ketinggian Di Gunung Selarong Oke Seperti itu Kita akan coba Lihat Ini sebenarnya Dulu ada jalan Yang untuk naik Ke atas Tapi kelihatannya Jalan ini sudah Gak bisa dilalui Karena Longsor Tapi kita lihat dulu Itu di atas Gak tahu Ini ada Rumah atau enggak Tapi ini batunya Sangat licin Nah ini Batunya licin Kena air terus Bismillahirrahmanirrahim Kita mau lihat Sini Ini jalan Ternyata Bener Sudah Kepotong Longsor Nah ini Ini harusnya Naik sana Ke atas terus Bisa Tapi sini Longsor Akibat Ada aliran Air itu Longsorannya Tuh Harusnya Sampai atas itu Ada tangganya Itu sampai puncak Itu Oh itu Kelihatan kan Itu Yang atas itu Ada tangga-tangga Busi masuk atas Sampai atas sana Sekarang gak bisa Bisa sih bisa Tapi harus naik Kesana-sana Ngerekel-ngerekel Itu Itu masih bisa Tapi Jalannya Dari sini Ini Ini Mau ke atas sana Tapi bahaya Sudah Nah itu Jalannya Ngerekel-ngerekel Gak bisa ya guys ya Kita balik Ke arah sana Lagi Turun Saya baru pertama kali Lihat Air terjun ini Ini guys Kelihatan Indah banget Dari sini Walaupun Hanya Pengunjung Ada beberapa Orang saja Tapi Kelihatan Bagus Ini masih asri Sejuk banget Ini Seperti ini Hati-hati Jalurnya Jalur Terbahaya Karena Licin Ini Tidak terlalu Panjang Panjang Gua Puter Ini Sekitar 10 meter Kedalaman 6 meter Oke Kita lanjutkan Yang ke Barat Jangan lewat Situ Atas B Licin Ini Saudara-saudaraku Semua Sebangsa Dan Setanah Air Kalau Belum Tahu Dimana Persembunyian Pangeran Diponegoro Waktu Pelarian Yang Dari atas Ke bawah Itu Naik ke atas Seperti Seperti itu Lah Ini Oh Ternyata Gak Boleh Itu Ada Yang Pohon Jat Apa Pohonnya Tumbang Itu apa Dari atas Jadi di Pohon Ditebang Itu Pohonnya Ditebang Karena Di atas Ada Aliran Air Jadi Longsor Jatuh Ke bawah Ini Mengakibatkan Depan Gapura Gua Kakung Dimana Persembunyian Pangeran Diponegoro Di situ Tertimpa Pohon Yang Roboh Ke bawah Itu Ini juga Mengerikan Sebenarnya Itu Pohonnya Seperti itu Ya Pohonnya Besar Akarnya Kemana-mana Tapi Ditinggir Tebing Ini Kalau Ambruk Ya Juga Berbahaya Ini Itu Contohnya Sana Yang Sebelah Timur Barat Sudah Roboh Itu Sudah Roboh Itu Kelihatan Kan Mau Di Zoom Mau Kesana Enggak Berani Nah Itu Juga Licin Banget Karena Airnya Disitu Banyak Apa Air Nah Itu Nah Itu Pohonnya Yang Jatuh Besar Itu Ya Nah Itu Pohonnya Seperti Licin Bismillahirrahmanirrahim Ini Guys Bentar Kita Zoom Bentar Saja Ya Bismillah Yang Penasaran Belum Pernah Lihat Nah Ini Ini Guanya Nah Itu Yang Jatuh Dari Atas Nah Ini Guanya Gua Kakung Nah Sudah Sudah Laman Sudah Gitu Aja Oke Terima kasih Guys Kita Harus Ketan Lagi Karena Ketan Yang Tidak Memungkinkan Menakutkan Oke Maaf Ya Tidak Lama Lama Kita Ambil Gambar Oke Sudah Kita Akan Turun Lagi Di bawah Dari Bawah Kita Ada Taman Untuk Bermain Anak 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 Itu Ada Ayunan Ada Lompatan Ada Beberapa Yang Di Atas Kita Akan Turun Tangga Sudah Cukup Kita Liput Ini Dari Atas Kalau Ini Dari Gunung Keletan Ketinggian Oke Disini Ini Anak Tangganya Guys Kita Ada Berapa Disini Tadi Ada Yang Larian Berlari Naik Atas Bawah Turun Coba Kita Ikuti Turun Serip 60 Anak Tangga Naik Turun Lumayan Capek Segini Oke Dari Dari Sebelah Ada Air Terjun Tadi Kita Liput Bawah Sini Sudah Menurun Terus Sampai Bawah Tadi Itu Yang Lahraga Naik Turun Fitness Masih Ada Suara Air Gemercik Di Bawah Kita Akan Turun Mata Airnya Mengalir Yang Jualan Bawah Untuk Aqua Mau Sudah Ini Beli Minum Aqua Capek Sudah Sudah Bawah 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 Jawa Inyik Mata Hip Mata Itu Wow, Riko ada di parkir Wow, tidak ada pembimbing Riko Ini tidak Ramin itu hanya satu minggu Seperti ini mau? Wow, anggih juga, jawa terus Oke Ternampun-ternampun mbak Oke guys Sekian saja liputan dari Gua Selarung Terima kasih Jangan lupa Tutup di subscribe Atau jangan lupa Di share Ke teman-temannya Jangan lupa Kalau lewat sini Mampir ke Gua Selarung Babay Terima kasih